Hai guys apa kabar kalian semoga kalian sehat-sehat saja ya di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul dead case film ini rilis pada tahun 2021 sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe nya ya guys oke lah daripada penasaran kita langsung saja ini di awal film kita akan diperlihatkan beberapa artis lokal sedang melakukan casting untuk film pembunuhan diantaranya ia Latifani Elway Malory biji Stephanie dan Gap beberapa minggu kemudian mereka pun berkumpul kembali untuk memilih kostum yang akan mereka gunakan untuk membuat film bahkan HP mereka semua disita oleh sutradara itu semua dilakukan agar para pemeran fokus saat syuting rencananya mereka akan syuting di tempat yang terpencil di sana tampak Stephanie dan Gap saling jatuh cinta satu sama lain keesokan paginya seorang kameramen melihat Stephanie baru saja keluar dari kamar Gap sepertinya mereka baru saja melakukan mantap-mantap sebelum mereka berangkat ke lokasi syuting para pemeran dibekali dengan mikrofon yang disembunyikan di dalam pakaian mereka saat di perjalanan si sopir ini memberitahukan peraturan syuting nanti yang pertama di lokasi syuting akan ada kamera drone yang kedua di lokasi syuting tidak ada kru film yang ketiga para pemeran akan melakukan adegan sendiri sesuai skrip yang telah sutradara berikan kepada mereka dan untuk yang terakhir setiap pemeran yang telah selesai melakukan adegannya diharapkan kembali lagi ke mobil van untuk menemui si supir singkat cerita saja akhirnya mereka pun sampai di lokasi syuting lalu para pemeran pun menuju ke sebuah rumah tempat lokasi syuting mereka setelah masuk ke rumah itu mereka pun langsung memulai adegan mereka di awal syuting mereka dikagetkan dengan kalajengking sungguhan namun untuk kali ini mereka hanya menganggap ini sebagai lulucon saja lalu mereka dikasih ganjoy sungguhan karena penasaran mereka pun saling mencicipi ganjoy tersebut mulai dari sini mereka pun menjadi sedikit curiga dengan si sutradara namun mereka tetap melanjutkan adegan mereka setelah itu Stephanie dan Gap akan melakukan mantap-mantap sesuai skrip skrip yang mereka dapatkan sementara itu di lantai bawah biji dan Mallory akan mengambil bong yang terdapat di bagasi mobil tua namun mereka berdua dikagetkan dengan bangkai anjing yang sudah membusu mereka pun sangat heran karena bagian ini tak ada di skrip mereka lalu mereka dikagetkan lagi dengan hilangnya ban mobil tua itu karena hal itu Mallory pun mengajak biji untuk kembali ke rumah setelah sampai rumah Mallory dan GB langsung menceritakan semua yang mereka alami barusan tak lama kemudian Gap turun menemui mereka namun di sini mereka sangat kaget karena melihat Gap benar-benar dibunuh mereka pun berencana akan menelpon polisi sialnya di rumah itu tak ada telpon lalu Mallory dan biji berteriak minta bantuan ke arah kamera namun tak ada respon dari kru film kemudian LW dan biji ke lantai atas untuk memanggil Stephanie namun yang mereka temukan Stephanie sudah tewas karena hal ini mereka pun bertanya-tanya siapa pelakunya lalu LW merusak salah satu kamera LW mengatakan pasti mereka sedang mengawasi kita LW sangat yakin bahwa pelaku semua ini adalah sutradara mereka kemudian scene berpindah beberapa hari sebelum syuting dimulai ternyata Oh ternyata sutradara sudah mengontrak seorang psikopat untuk filmnya nanti disini kita dapat menyimpulkan ternyata pelaku semua ini adalah si sutradara sutradara melakukan ini semua agar film yang ia buat terlihat sangat nyata kembali ke biji dan kawan-kawan sampai saat ini mereka belum bisa berbuat apa-apa tak berselang nama biji melihat ada seseorang yang mengintai mereka karena penasaran biji pun langsung mengejar orang tersebut melihat itu Malory dan Tiffany pun menyuruh LW untuk membantu biji namun LW menolaknya dengan alasan ia tak mau mati konyol tak berselang lama psikopat ini pun masuk ke rumah LW Malory dan Tiffany pun langsung kabur lalu karena hal itu biji pun terluka parah setelah itu mereka pun pergi menuju mobil van namun yang mereka temukan si supir itu sudah tewas dibunuh oleh psikopat lebih gilanya lagi kunci mobil itu diletakkan di tonggorokan si supir dengan usaha yang keras akhirnya LW pun berhasil mengambil kunci mobil itu di saat yang bersamaan pula Malory tewas ditikam oleh psikopat ini karena tak ada pilihan Tiffany dan LW pun langsung kabur menggunakan mobil van sayangnya psikopat itu berhasil masuk ke dalam mobil mereka di saat genting inilah LW dan Tiffany langsung lompat dari mobilnya dan mobil itu menabrak sebuah pohon setelah itu mereka pun masuk ke dalam hutan untuk menghindari kamera namun tetap saja kamera drone terus mengikuti mereka di sisi lain sutradara memberi perintah ke psikopat yang lainnya untuk memburu LW dan Tiffany kembali ke Tiffany dan LW saat ini mereka sedang mencari jalan keluar dari tempat ini sialnya mereka malah bertemu dengan psikopat tadi hingga pada akhirnya LW pun tewas anehnya psikopat ini tak membunuh Tiffany setelah Tiffany tersadar ia memutuskan untuk kembali ke mobil van dan tanpa Tiffany sadari ia sedang diikuti oleh seorang psikopat sayangnya mobil van itu tak bisa nyala lalu Tiffany mencoba menyelamatkan biji yang sedang sekarat sayangnya Tiffany tak sanggup mengangkat tubuh biji tak berselang lama secara mengejutkan Tiffany menemukan basecam psikopat tadi namun sayangnya Tiffany berhasil ditangkap oleh psikopat ini setelah itu Tiffany dibawa ke sebuah tempat oleh psikopat ini setelah Tiffany tersadar ia berhasil keluar dari ruangan itu setelah itu Tiffany dikagetkan dengan ini selamat menikmati setelah berhasil melewati psikopat tadi kini Tiffany harus menghadapi psikopat yang lainnya setelah berhasil membunuh psikopat tadi Tiffany pun langsung kabur menggunakan mobil tak berselang lama jalan Tiffany diblokir karena hal itu Tiffany pun melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki hingga pada akhirnya Tiffany pun berhasil menemukan jalan keluar tak lama kemudian Tiffany berhasil mendapatkan bantuan dari seorang warga dan cerita pun selesai guys sekian untuk video kali ini jika terdapat banyak kesalahan saya minta maaf see you next video guys wassalam